Ustaz, apakah seorang yang asli ibadah bisa dipertemukan dengan malaikat ketika dia sedang berdoa? Apakah malaikat bisa menampakkan dirinya di depan jin atau manusia yang dipilih oleh Allah untuk bisa melihat malaikat? Apakah ada dalilnya? Datang ke dalam hadis-hadis, malaikat bertemu dengan para nabi. Namun kebanyakan kondisi mereka waktu bertemu dengan para ambiya dalam bentuk manusia. Seperti nabi SAW bertemu malaikat jibril dalam bentuk aslinya pun jarang, disebutkan cuma dua kali. Sisanya malaikat jibril menjelma jadi Dihya Al-Kalbi, terkadang menjelma menjadi seorang Arab badui seperti dalam hadis jibril, hadis yang kedua dari Arba'in Nawawiah, atau hadis pertama dari Suhaib Muslim. Jadi seringnya malaikat menjelma menjadi manusia. Karena melihat malaikat dalam bentuk aslinya bukan perkara yang mudah. Demikian juga terkadang malaikat datang kepada orang tidak soleh. Seperti tentang kisah malaikat yang menjelma, kemudian datang kepada orang yang botak, orang yang nyakit kulit, orang yang buta. Itu kan malaikat yang menjelma. Menjelma jadi seperti orang sakit. Jadi ketemu dengan orang soleh dan juga tidak, tidak soleh. Demikian juga dalam hadisat, kalau ada seorang anak rajulan zara ahon lahu fi kuryatin ukhra, fa arsadahu allahu ala madra jatihi malakan, ada seorang laki dia berziarah kepada kawannya di negeri yang lain. Tidak ada urusan duniawi, cuma dia ingin dia cinta sama orang tersebut. Maka dia datang ke orang tersebut, Allah kirim malaikat menunggu di depan jalannya. Ternyata dia malaikat, fa inni rasulullah ilaikum, aku ini utusan Allah. Sungguhnya Allah mencintaimu, sebagaimana kau mencintainya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan melihat malaikat dalam bentuk aslinya, sangat berat, sangat sulit. Oleh kerana orang-orang musyrikin dahulu minta melihat malaikat tidak pernah dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata mereka, coba kau datangkan Allah di depan kita, kita lihat, malaikat di depan kita, kita lihat. Tidak semua orang mampu ya. Kita pandangan kita terbatas melihat, mata hari kita tidak mampu. Melihat cahaya lampu saja kita tidak mampu. Lihat cahaya mata di mata kita tidak mampu. Bila malaikat tidak semua orang bisa melihatnya. Makanya mereka akan melihat malaikat, tadkalah hari kiamat. Kata Allah, ya, yawma yaraunal malaikat, la busro yawma eidi lil mujrimin. Mereka nanti akan melihat malaikat nanti. Pada hari tidak ada kabar gembira bagi mereka kepada orang-orang pendosa. Jadi orang-orang yang dibagi pada hari kiamat, sisa di neraka jahana, mereka akan melihat apa? Malaikat. Mereka akan melihat malaikat, tapi dalam bentuk mereka disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. jadi kalau pertanyaannya, mungkinkah seorang ketemuan malaikat mungkin saja, dalilnya ada tapi kemungkinan malaikatnya jadi manusia tapi kenyataannya kita gak pernah dengar juga bisa jadi malaikat dalam ketemu manusia kita gak tahu dia gak ngaku-ngaku sebagai malaikat saya belum pernah dengar ada ustad-ustad ketemu apa malaikat ya, belum tapi malaikat antum gak usah ketemu, dia ketemu antum diapa hari catat semua perkataan antum catat semua lirikan mata antum catat semua pendengaran antum gak usah ketemu, dia ketemu antum tiap hari tiap saat, bukan tiap-tiap saat